Kalau kita kembali ke concern kita soal bahwa ada prediksi yang, apa namanya, perkiraan berdasarkan asumsi tentu saja. Tentu ini juga sebenarnya masih ditanyakan, memang masyarakat juga nanti mampu menyaring apakah ini sebuah harapan yang jelas atau tidak jelas, gitu ya. Ada yang menyebut juga studi bahwa berakhir Juni dan juga disampaikan oleh Pak Doni Monardo itu bahwa Juli kembali ke normal. Mungkin enggak kita akan Juli itu kembali ke normal, gambarannya seperti apa. Lalu, mungkinkah kita juga ada studi yang lain bahwa 100% kita akan bebas Corona itu September 2020, Pak Pandu? Sebenarnya itu kalau kita bikin modeling waktu itu bukan untuk meramalkan kapan selesai. Waktu kita bikin modeling itu adalah kita memperkirakan berapa jumlah kasus yang mungkin terjadi, sehingga pelayanan kesehatan kita harus siapkan, sehingga dengan demikian kita bisa menekan kematian. Jadi beda motifnya, beda niatnya. Kita bukan peramal. Tetapi kita memperkirakan mungkin pada bulan ini akan terjadi puncak bagaimana kapasitas layanan kesehatan kita. Apakah mampu, bagaimana baginya. Waktu kita bikin mudik, dilarang, adalah juga ingin mencegah kematian yang lebih banyak. Karena kalau kasusnya itu di daerah, di daerah yang lebih kampung-kampung halaman, itu akan menjadi lebih sulit karena kapasitas layanan kesehatan terbatas. Terbatas, ya. Nah itulah. Jadi kita sebenarnya membantu supaya waktu itu berapa dibutuhkan ventilator, berapa ini. Kita bantu kok. Kita angka-angka itu adalah dipakai untuk merekulasi anggaran. Pemerintah itu butuh. Waktu itu, karena itulah kami bekerja sama dengan Bapak Penas. Waktu kita membuat, Bapak Penas bilang, bisa nggak dibuatkan untuk kebutuhan kita? Ya, kita akan buatkan kebutuhan apa? Jadi kita sebenarnya motivasinya adalah untuk membantu bagaimana kita lebih siap mengatasi pandemi dan bisa selesai dalam pengertian bahwa tidak ada damage yang terlalu besar. Karena pasti ada kematian, pasti ada masalah, tetapi kita bisa cegah sebagian kematian yang kita bisa cegah. Jadi Pak Pandu singkatnya, gambaran selesai secara pasti itu tidak ada ya sampai sekarang ini ya? Kita bukan tidak ada, tetapi kita bisa memperkirakan misalnya Juni Landai. Tapi kan itu dengan what if. Nah ini yang kita harapkan. Makanya kita dorong terus kepada pemerintah, ini gitu. Kenapa kita dorong terus kepada supaya PSBB ini berlakukan di semua wilayah, alasannya ada. Tapi kita selalu ada evidence yang kita bangun supaya kita tidak sekedar menghayal atau berasumsi gitu. Karena kita kan ada akademis. Nggak mungkin dari akademis kita langsung seolah-olah tahu semua dan seakan-akan benar gitu kan. Tapi kita punya unsur-unsur kegepastian, kita kalau skenario seperti ini seperti apa, skenario seperti ini seperti apa. Ya kalau memang Pak Doni bilang, Juli sudah selesai, selesai di lapangan petik ya. Anggap aja itu target. Supaya Pak Doni itu bisa membuat planning bagaimana supaya Juni itu bisa selesai. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah ini yang menurut saya sangat penting. Karena selama ini juga kelihatannya kita belum tahu apakah pemerintah akan punya target, tidak. Jadi itu dalam suatu percadangan harus punya target. Nah target itu mungkin tercapai, mungkin tidak. Dan itu memberikan kepastian walaupun tidak pasti juga gitu loh. Dan sehingga masyarakat juga, ah ada target nih gitu kan. Jadi bisa mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama mencapai target itu. Karena target itu bisa tercapai kalau PSBB-nya berhasil. Kalau PSBB-nya berhasil, sampai masyarakat. Ya, masyarakat. Buat kami sebetulnya tidak penting untuk membicarakan puncaknya kapan, apakah bulan depan, tiga bulan lagi. Buat kami yang penting adalah yang harus kita lakukan pada hari ini oleh setiap orang. Jadi sekecil apapun yang harus diupayakan oleh masyarakat, itu harus dilakukan. Karena kita berhadapan dengan makhluk hidup di satu sisi, di sisi lain, artinya virus ya. Di sisi lain juga ada makhluk hidup yang masih berjuang antara hidup dan mati. Pasien-pasien itu, kita juga setelah memikirkan. Karena mereka sama sekali tidak peduli puncaknya kapan, yang penting dia bisa selamat. Kalau bisa mereka tidak sakit, kalau sakit itu tidak berat, kalau berat tidak meninggal. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan itu harus sekarang. Kita memikirkan puncaknya itu kan itu semuanya kan akibat dari yang kita kerjakan sekarang. Jadi buat kami, kita harus memenuhi semua apa yang sudah digariskan pemerintah, misalnya ini untuk masyarakat. Dan juga sebaliknya, kita sendiri harus memperkuat kapasitas kita untuk bisa mendeteksi dengan baik. Karena saya ingin membantu Pak Yuri, misalnya, supaya angka-angka itu bukan ingin menambah angka yang positif, Pak. Tapi memang betul-betul apa yang dibutuhkan, artinya kalau memang pasiennya ada orang yang membutuhkan pemeriksaan, segera, secepat mungkin. Jadi sekarang kita sadari bahwa ada backlog, ada delay dalam pelaporan sampai 5 hari, seminggu, atau bahkan ada yang lebih dari seminggu. Nah, itu yang harus kita perbaiki sehingga angka yang dilaporkan oleh Pak Yuri itu adalah angka real 1 atau 2 hari delay-nya ya. Kalau bisa ya betul-betul angka yang nyata ya. Terima kasih telah menonton!